Ya, ya, luar biasa. Barusan itu, kalau nggak salah, lagu terbaru dari Mbak Iker Urjana, ya? Begitu. Urjana, aku nggak tahu. Rita Sugiarto. Mas Razi, randa, luar biasa. Kami semua di sini mengucapkan. Terima kasih. Jadi sebagai anggota kepolisian, dari mana? Saya berasal dari Polda Aceh, tepatnya di Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Besar. Selamat pagi Aceh Besar. Halo Aceh. Tapi suaranya tadi pada saat aku kira, kan kalau di TV kan biasanya atau di rekaman gitu kan suka ada yang ditambahin apa kayak efek-efek atau apa. Tapi ternyata tadi live-nya aja bagus dan seksi banget loh suaranya. Tapi suaranya kayak Abang Atta kalau nyanyi. Oh iya. Bagusan. Iya, benar mirip ya. Iya, benar mirip. Bagusan polisi ini. Abang kalau nyanyi, Abang Atta gitu suaranya. Aku nge-rap, nge-rap potin. Repotin. Halo silahkan Buan Mas Rauzi. Halo Rauzi. Jadi ceritanya gimana sih ini seorang anggota kepolisian luar biasa berprestasi ya. Bisa viral di media sosial. Semua orang menyaksikan dan juga mendengarkan suaranya. Bahkan sampai pernah di view lebih dari 44 ribu view loh saat itu kontennya ya. Awalnya gimana bisa bikin konten seperti itu? Bikin konten jadi yang viral itu kebetulan di kantor lagi gak ada kegiatan. Lagi ngawanin ibu kasat ngantar dia ke direktorat buat ikut rapat. Jadi di luar agak panas. Ngedem di mobil sambil gak tau ngapain buat video sambil nyanyi. Awalnya di situ? Iya. Kemudian pertama kali tau viral dari siapa? Pertama tau viral dari keluarga sih. Dari keluarga, bang itu rame tuh bang di tiktok tuh udah banyak yang komen. Terus lihat, oh iya nih rame. Tiba-tiba ada yang dari pagi-pagi ambiar nge-DM di Instagram. Akhirnya bisa duduklah di sini ya. Terus dari kepala satuan gitu ya. Atau yang bertugas di Polres Aceh Besar, Kapolresnya sendiri. Tau gak bahwa akhirnya Mas Rauzi hari ini datang ke sini? Tau, jadi di saat diundang sama kru dari pagi-pagi ambiar. Langsung saya lapor ke kepala satuan saya. AKP Rina Bintar Handayani, SIK MM. Lalu beliau langsung konfirmasi ke Bapak Kapolres. Lalu saya dihadapkan dengan Bapak Kapolres. AKBP Charlie Syabutra Bustamam, SIK. Selamat pagi Bapak Kapolres Aceh Besar. Tadi kebetulan Pak Kapolres aja telepon. Telepon bilang apa? Nitip itu. Nitipnya, nitip apa? Iya, nitip. Nelfon ke handphone kamu? Kamu enggak. Terus siapa? Sama staffnya. Pak Kapolres bilang apa ketika Mas Rauzi ketemu langsung sama Pak Kapolres? Iya. Lanjutkan Rauzi, yang penting tetap... Yang penting tetap menjaga nama baik instansi kepolisian. Iya. Iya dong. Sangat nama baik, ini orang nyanyi, bagus prestasi. Benar, mau buktikan bahwa anggota kepolisian prestasinya juga banyak. Dan banyak juga anggota kepolisian yang suaranya bagus. Betul. Dan usianya mudah banget tadi aku tanya di belakang. Berapa? 17 ya kalau gak sabar. Berapa? 24 usia. 24. Lu nanya siapa tadi di situ? Lu tanya kok. Siapa yang lu tanya? Iya kok, bohong nih Mas. Tadi di situ kok. Aku juga tadi ditanya-tanya. Tanya apa? Ditanya yang enggak-enggak. Eh, tapi aku tuh suka pengen nanya. Kalau misalnya polisi itu kan pernah yang lama tuh kalau udah viral. Habis itu maunya jadi artis. Oh iya, 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 iya. Ya, iya bisa siapa aja lah ya. Tapi ada kemungkinan enggak abang ini mau jadi itu juga artis? Meninggalkan kepolisian. Meninggalkan kepolisian, jadi artis. Enggak, kalau untuk kepolisian saya tidak akan meninggalkan karena Polri ini udah menjadi cita-cita saya sejak kecil. Oh, rey. Pokoknya aku sangat menunggu nanti Bang Rauzi jadi Kapolda. Amin. Bener, Karen Delano cita-citanya waktu kecil juga sama pengen jadi anggota kepolisian. Polwan gua maunya. Mau jadi polisi, Wak. Enggak boleh masa jadi polwan. Bayangkari dong ya. Iya, enggak boleh masa kerja polwan bayangkari. Enggak boleh itu. Tapi Mas Rauzi bener gak? Ibu-ibu bayangkari. Kakaknya Mas Rauzi ini adalah tulang punggung keluarga. Iya. Oh. Kalau tulang punggung yang... Iya. Enggak gimana-gimana banget. Cuman masih ngebantuin adik-adik kuliah, adik-adik sekolah gitu. Orang tua masih ada? Masih ada. Bapak bekerja sebagai apa? Bapak bekerja sebagai sopir anggutan umum. Kalau ibu? Ibu Bidan Desa. Bidan Desa. Di Desa mana? Desa Wisite. Wisite. Selamat pagi Ibu Bidan. Selamat pagi Ibu Bidan. Adik ada berapa? Adik ada tiga. Adik yang pertama cewek. Yang kedua cewek. Yang ketiga cowok. Yang kuliah? Yang kuliah yang pertama. Itu Mas Rauzi yang biayai? Iya. Ikut ngebantuin juga. Mas Rauzi ada pertama. Alhamdulillah kemarin. Anak pertama? Anak pertama. Alhamdulillah kenapa? Alhamdulillah kemarin dia udah sidang skripsi. Oh, hebat. Luar biasa bisa membantu keluarga dan semoga adik bisa segera menjadi seorang sarjana ya. Amin. Tapi Mas Rauzi kita dengar katanya bahwa sebelum menjadi anggota polisi pernah juga bekerja di tempat cuci, kendaraannya mobil atau motor? Cuci motor. Cuci motor. Sebenarnya bukan bekerja di tempat cuci motor. Jadi dulu saya kan ini yang kedua kali rekrutmen baru masuk polisi. Yang pertama gagal. Jadi saat gagal itu saya pulang kampung. Jadi nganggur sering latihan bola. Suka latihan bola, main bola. Pengen beli suatu bola. Gak punya duit. Pengen minta sama bapak. Gak berani segen. Coba dimarahin. Bukan dimarahin, segen karena kasihan bapak capai cari uang gitu. Jadi coba-coba kerja di tempat cuci motor orang gitu. Sehari itu bisa ngehasilin uang 100 ribu. Terus pulang ceritain ke bunda nih. Malamnya bapak pulang kerja, dimarahin. Ngapain kerja di dosmir orang ini, 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 ini. Sampai saya nangis, sampai bapak saya juga nangis. Kata bapak, meskipun bapak sopir, bapak masih sanggup ngebiain keperluan kamu gitu. Ngesekolahin kamu gitu. Jadi bapak maunya anaknya sukses. Walaupun gak jadi polisi, walaupun kerja di dosmir. Maaf, walaupun kerja di tempat cuci motor. Jangan di tempat orang, tempat cuci motor sendiri gitu. Kita yang bosnya gitu. Wow, luar biasa ya. Bahwa pada akhirnya, lihatlah. Ini juga salah satu bentuk usaha dari bapak. Bisa akhirnya Mas Rawzi juga menjadi seorang anggota kepolisiannya. Mau bilang apa sama bapak? Kita yakin bapak lagi nonton pagi ini. Mau bilang terima kasih banyak buat bapak. Atas segala kerja keras, atas segala perhatian dan kasih sayang. Sudah membesarkan Roji, hingga Roji bisa menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih banyak, Roji sayang bapak. Rawzi, kita punya satu tayangan spesial untuk Rawzi. Ya, ini dia. Itu pesan dari bapak ya, Pak? Ya. Kita yakin bapak juga sedang menyaksikan dan bangga atas apa pencapaian dari seorang Rawzi. Melihat bapak tadi gimana mengucapkan kalimat untuk Rawzi? Senang, sedih, bahagia. Kalau melihat bapak, kelemahan saya itu ada di bapak. Kalau sudah soal bapak itu, sudah langsung luluh. Semoga bapak di sana sehat-sehat selalu. Semoga bapak dan keluarga di sana senang dengan Roji yang sekarang, yang dari dulu sudah dibesarkan oleh bapak. Terima kasih, bapak. Kita kembali sesaat lagi di pagi-pagian. Terima kasih.